LPSK menyerahkan kompensasi ke 30 orang korban terorisme di Mapolsek Astana Anyar pada tahun 2022 lalu. Kompensasi ini sebagai wujud kehadiran negara dalam peristiwa terorisme. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyerahkan kompensasi sebesar 901 juta rupiah kepada 30 korban terorisme ledakan bom yang terjadi di Mapolsek Astana Anyar pada 7 Desember 2022. Kompensasi diserahkan langsung oleh Ketua LPSK Hasto Admojo Suroyo, Wakapolda Jabar Brigjenpol Bariza Zulfi, dan Direktur Perlindungan BNPT Brigjenpol Imam Margono kepada perwakilan korban di Gedung Aula di Telantas, Polda Jabar. Ada pun 30 korban terorisme penerima kompensasi terdiri dari 29 personel kepolisian dari Mapolsek Astana Anyar dan 1 orang ahli waris dari anggota polisi yang meninggal. Wakapolda Jabar Brigjenpol Bariza Zulfi mengapresiasi langkah LPSK untuk membantu negara memberikan kompensasi bagi korban terorisme. Menurutnya kompensasi ini sebagai pembuktian negara hadir dalam setiap peristiwa terorisme yang sangat mencekam. Selain ini, memudahkan perlindungan eksperimentasi atas inisiasi kegiatan ini dan juga mewakili para masalah dan korban dari kejadian kegiatan di prosesnya setananya. Karena kita bergara di tengah-tengah para korban semoga mampu membagikan semangat, memberikan pendukungan moral untuk pelewati masa-masa yang akan dilewati ke depannya Dan lebih optimis lagi